Intro Assalamualaikum Halo semua Selamat datang kembali di channel youtube Ryan Al Ghazali Apa kabar teman teman Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Mama Ryan akan masak Asam-asam iga sapi Ini enak banget Seger guri Untuk cara buatnya Tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Video terbaru dari saya Terima kasih Untuk bahannya Pertama saya siapkan Iga sapi 1 kg Selanjutnya akan saya rebus Rebus air secukupnya Setelah mendidih Masukkan iganya Rebus sebentar Kurang lebih 10 menit Setelah itu Akan saya buang airnya Di perbusan pertama ini Untuk menghilangkan Sisa-sisa darah Dan lemak berlebih Ini sudah 10 menit Angkat iga dan tiriskan Buang airnya Selanjutnya rebus kembali Dengan air yang baru Ini perbusan yang kedua Dengan air yang baru Tapi maaf ya teman-teman Tadi gak keshoot Ternyata saya lupa Nyalain kameranya Waktu saya menambahkan Di perbusan kedua ini Serai 2 batang Salam 2 lembar Daun jeruk 4 lembar Jahe secukupnya Lengkuas secukupnya Jadi di perbusan kedua ini Ditambahkan rempah-rempah ya Oh iya Garam Setengah sendok makan Kemudian rebus iga sampai empuk Sambil menunggu iga empuk Saya akan siapkan untuk bumbunya 4 siung bawang putih Rajang tipis-tipis Bawang merah 6 siung Rajang tipis juga Cabai merah besar 2 buah Potong seperti ini Cabai hijau besar 3 buah Potong sama seperti cabai merah Tomat hijau 3 buah Buang pangkalnya Selanjutnya potong dadu Cabai rawit merah 15 buah Ini tidak saya potong Saya akan masukkan utuh Kedalam masakannya Selanjutnya Panaskan minyak goreng secukupnya Tumis bumbu Bawang merah Bawang putih Kemudian Tumis sampai kuning keemasan Setelah kuning keemasan Masukkan ke dalam perbusan iga Yang sudah empuk Aduk-aduk sampai rata Kemudian Tambahkan garam Setengah sendok makan Penyedap rasa 1 sendok makan Gula merah 1 sendok makan Kunyit bubuk Setengah sendok teh Lada bubuk Setengah sendok teh Ketumbar bubuk Setengah sendok teh Air asam jawa 3 sendok makan Ini pengganti Blimbing buluh Karena saya tidak punya Blimbing buluh Kemudian Masukkan cabai rawitnya Kecap manis 2 sendok makan Aduk-aduk sampai rata Kemudian Masak sampai cabai rawitnya Setengah matang Terakhir Masukkan tomat Dan cabai besarnya Aduk-aduk kembali Aduk-aduk sampai rata Masak sebentar Cukup sampai mendidih Kembali ya Jangan lupa Koreksi rasa Ini sudah matang Selanjutnya Siap sajikan Taraaa Ini dia Asam-asam iga sapi Ini enak banget Seger gurih Wajib coba Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Untuk resep detailnya Bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi Video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!